Pemirsa untuk mensosialisasikan pencegahan kanker, puluhan perempuan warga kota Bandung membaikkan bunga di kawasan Taman Dago, kota Bandung. Aksi simpatik tersebut dilakukan karena saat ini kanker menduduki penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia. Kanker menjadi penyakit yang menduduki penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia, salah satunya kanker cervix yang ditakuti oleh kaum perempuan. Menyikapinya, di peringatan Hari Kanker Sudunia yang jatuh pada 4 Februari, puluhan perempuan warga kota Bandung membagikan bunga ke para pengendara di sekitar Taman Dago, Bandung. Menurut Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung, Siti Muntamah Odet, aksi simpatik ini dilakukan untuk mengkampanyakan hidup sehat agar menjadi kegiatan masyarakat di setiap waktu. Dalam aksi tersebut, pihaknya menyosialisasikan deteksi dini untuk mencegah kanker cervix. Dirinya pun menghimbau warga kota Bandung memperhatikan cara hidup sehat yang prima supaya bisa menjadi masyarakat yang unggul dan sehat. Jika ada teman atau saudara yang mempunyai ciri penyakit kanker, Siti pun berharap semua warga kota Bandung peduli, terutama memberikan dukungan moria. Dukungan partisipasi, mengeluarkan kepedulian dari hari kanker, dan yang teman kita angkat adalah hidup sehat dan cegah kanker. Untuk deteksi dini kanker cervix, layanan PAPS-MIR sudah tersedia di beberapa fasilitas kesehatan. Terima kasih telah menonton!